Sejumlah warga RT3 RW4 Jalan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, harus melewati Gotbau menuju rumahnya. Salah satunya adalah Ngadenin. Dia sudah melewati akses itu selama 3 tahun, Ngadenin tidak peduli dengan risiko terluka melewati saluran air penuh beling dan kawat tajam, akses menuju rumah Ngadenin ditutup tembok hotel, mulai dari depan, samping, hingga belakang, maka tidak ada pilihan lain bagi Ngadenin untuk pulang ke rumah selain melewati selokan selebar 2 meter itu. Ngadenin dan Nur yang berjualan tongseng tak jauh dari rumah itu merasa lelah jika pulang ke rumah, pada akhirnya, Ngadenin, Nur, dan Kelima. Anaknya tinggal di warung yang berlokasi tak jauh dari rumahnya. Namun, karena kondisi warung yang kecil serta kelima anaknya sudah besar, anak-anak Ngadenin memilih menyewa rumah kos, penutupan akses menuju rumah Ngadenin berlangsung selama 3 tahun. Semula, Ngadenin tinggal tepat di pinggir jalan raya sejak 1999 atau 24 tahun, bagian depan rumah dibuat untuk berdagang sate dan tongseng. Sementara itu, rumahnya berada di bagian belakang, menyatu dengan kedainya. Namun, selang beberapa lama kemudian, tetangga Ngadenin yang berjualan ayam bakar menjual lahannya ke pengusaha hotel, lalu, Ngadenin diancam pihak hotel apabila tidak menjual lahannya namun dengan harga sangat rendah. Ia akhirnya memilih menyerah, karena dibeli dengan harga yang tidak sebanding. Ngadenin terpaksa pindah dan membeli rumah yang tidak jauh dari lokasi rumahnya, rumah baru Ngadenin inilah yang kemudian dikurung bangunan hotel, para pemilik lahan sekitar rumah Ngadenin telah menjual tanah ke pihak hotel. Ya inilah akses masuk bot menuju rumah Pak Ngadenin di Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, di mana rumahnya sudah tiga tahun terakhir dikurung bangunan hotel yang di depan saya ini adalah bot di mana yang akses masuk untuk ke rumah Pak Ngadenin. Di kiri adalah bangunan hotel menjulang tinggi dengan dinding setinggi kurang lebih 5 atau 6 meter. Lalu di sebelah kanan saja adalah bangunan rumah ataupun bangunan duko. Dan akses ini got dengan lebar kurang lebih 1 meter dengan panjang menuju rupa Pak Ngadenin kira-kira sekitar 20 meter berjalan kaki hingga menuju tangga yang ada di depan sana. Tangga itulah yang nantinya akan menjadi pintu masuk ataupun akses menuju rumah Pak Ngadenin. Menurut Pak Ngadenin, got ini cukup berbahaya. Bagi kalau malam hari dan hujan, tinggian airnya bisa mencapai... bisa mencapai 1 meter sehingga tidak mungkin untuk dilintasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!